Pemirsa Ketua Mopedi Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi Sekjen Hasto Kristi Yanto mendatangi Museum Nasional. Presiden kelima RI tersebut datang untuk melihat kondisi museum usai terbakar pada Sabtu 17 September lalu. Megawati Soekarno Putri yang menumpang mobil berplat nomor RI42 dengan didampingi Sekjen Pedi Perjuangan Hasto Kristi Yanto tiba di Museum Nasional Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Kendaraan yang ditumpangi Presiden kelima RI itu langsung memasuki Museum Nasional disambut Mendik Butristek Nadiemah Karim serta Kepala Brin Laksana Trihandoko. Dirijen Kebudayaan Kemendik Butristek Hilmar Farid mengatakan Megawati yang pernah menjadi relawan Museum Nasional itu turut prihatin setelah mengetahui museum terbakar. Beliau tadi siang menghubungi kami ingin melihat visi masyarakat nasional terbakar. Dan tadi kita berjumpa, dia bersama Bapak Labris, dan fokusnya tentu ingin melihat dampak dari kebakaran ini ada gedung, ada koleksi, karena ini ini punya memori yang pada tahun 80-an pernah menjadi relawan disini untuk mengurusi koleksi. Jadi tadi ibu bertanya mengenai koleksinya, kita banyak berdiskusi mengenai sejarah. Dan panjang tadi ibu bercerita ya, malahkan masa lalu, dan saya kira menjadi inspirasi buat kita bahwa ini waktunya kita justru untuk botong raya, untuk dilihat bersama-sama di dalam musibat, kesubahan, semua unsur harus terlibat, sudah tidak boleh lagi melihat ada kepentingan ABC, dan betul-betul mau pekerjaan di Indonesia. Personel BRIMOB dan Polras Metro Jakarta Pusat terlihat berjaga melakukan pengamanan. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya enam ruangan di gedung A. Dari Jakarta, Isan Riansah, Nusantara TV melaporkan.